Dan laris banget Harganya murah banget guys Berapa coba? Rp 2.500 guys Kita cobain yang Waduh ya Yang bin milah rumah bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak nyangka udah 2 ribu lebih guys Thank you ya, thank you ya Bantu kembangin channel ini terus ya Jangan lupa untuk klik subscribe Like dan juga komen Kamu pengen Fala review apa ya? Oke, di video kali ini Fala mau review Ini pertama di Indonesia Karena dia punya moto seperti itu nih Udah keliatan kan Fala mau review apa? Ya bener Fala review Mi Oven Nah mie oven ini dia punya logo pertama di Indonesia Percaya gak? Kalau gak percaya nih dia Nah bisa dibaca kan? Pertama di Indonesia ini loh Nah pertama di Indonesia Jadi dia tuh mie instan dengan konsep mie nya itu di oven gak digoreng Menurutnya sih seperti itu Nah untuk varianya tuh ada dua Yang pertama ada mie oven goreng ya Original ya Mie oven original ini goreng Yang goreng nih guys Nah jadi yang goreng ini isinya Ada mie Mie nya ya Terus ada bumbu ya Dan dia rasanya rasa gulai sultan ya Bumbu gulai Kemudian ada cabai bubuk ya Atau chili pepper Dan satu lagi ada ini kecapnya Untuk yang goreng ya Yang goreng dia hanya ada satu rasa Yaitu rasa mie goreng gulai sultan ya Nah yang kedua ini ada kuah Nah yang kedua ini kuah Nah yang kedua ini dia rasanya mie kuah iga sapi ya Oke Aku udah pernah cobain yang ini Yang goreng ya Kalau yang kuah ini first time nih Pertama kali nih guys ya Nah kalau menurut aku Ini tuh di luar ekspetasi aku sebagai penikmat mie juga ya Gak tau kenapa Ya Di luar ekspetasi Nanti aku bakal review langsung deh Tapi sebelumnya seperti biasa Buat kamu jangan lupa untuk klik subscribe Like dan juga komen ya Oke langsung aja guys Kita hajar Untuk episode atau video kali ini Aku mau cobain Yang Kuah dulu ya Yang kuah Karena kalau yang kuah takutnya nanti Lama-lama jadi ini Apa Ngembang gitu ya Tapi ini ya Bisa kamu lihat nih guys Jadi mie oven ini Dia tipikal-tipikal mie nya tuh Mie kayak mie spaghetti guys Ya Jadi walaupun kamu Ngerebusnya lama Itu gak bakal ngembang kayak mie instan pada umumnya Ya Serius deh Nah kalau menurut aku nih ya Ini ada yang kurang Satu Apa coba Bawang goreng Harusnya dia untuk finishingnya ya Untuk toppingnya gitu Harus ada bawang goreng itu kayaknya lebih mantep deh Oke deh Kayaknya aku cobain dulu yang kuah ya Nah Aku cobain kuahnya dulu nih guys Bismillahirrahmanirrahim Oh iya sorry sorry Gue mau ngucapin Selamat menjalankan ibadah puasa ya Buat kamu yang berpuasa Dan semoga puasanya dilancarkan Ibadahnya dilancarkan juga ya Nah video ini dibuat malam hari ya guys Jadi aku bikin video Video ini tuh malam hari ya Aku bikin video ini malam hari Sekali lagi Jadi Tenang aja ya Oke Nah untuk yang kuah ini dia rasa iga sapi ya Dan rasa iga sapi Kalau dari kuahnya Dia kayak ada asem asemnya gitu Ya Gak tau kenapa nih Nah coba deh kita langsung Sama aminnya aja Ini guys Ini dia untuk mie kuah Ini sendoknya dong Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Oke kita makan aja langsung Bismillahirrahmanirrahim Dia ini Tipikal mimis pageti guys Nah Dia itu walaupun Ngerebusnya lama Kayak yang kuah ini aku ngerebusnya lama ya Karena di aturan masaknya tuh Dia ngerebus 3-5 menit Tapi aku lebihin Karena aku pengen tau nih Dia bisa ngembang seperti apa Tapi ternyata gak 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 bisa ngembang banget Dan tetep Sama ukurannya Teksturnya juga dia Lebih kecil gitu ya Lebih lembut Aku sengaja tadi buka Belum makan nasi Karena mau review ini Okay Aku punya selesan Aku punya selesan Uuh Aku punya selesan Uuh 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 habis guys ya oke oke ya jadi kalau menurut aku untuk mie oven yang rebus ini dia yang pertama tekstur mie nya itu gak bisa ngembang gede dan ketika masuk mulut itu ya dia bener-bener tetap dengan khas teksturnya kecil gitu kan tuh nah kalau yang rebus ini isiannya itu ada mie mie nya ya terus ada bumbu iga sapi nya ada bumbu iga sapi dan antara ada ini chili pepper atau bubuk cabenya nah dia ini tekstur mie nya lembut kecil gitu kan gak kayak mie instan yang biasa gitu kan besar dan bisa ngembang gak dia gak bisa tadi aku rebusnya udah lama nah terus untuk dari aromanya ini beda banget sama mie instan yang lain karena apa karena dia bener-bener ketika bumbunya dicampur sama air rebusannya gak nyengat banget baunya dan dia rasanya ya ada asem-asemnya rasa iga sapi nya dapet banget sih kalau menurut aku ya tapi hanya satu yang kurang menurut aku yang pertama dia kurang pedes satu dan yang kedua gak ada ini bawang gorengnya jadi hembar gitu loh maksudnya kurang ngena pas dimakan gitu ya oke kalau seasoning ataupun rasa iga sapi nya sih kalau menurut aku dapet ya dapet banget cuman itu aja sih nah sekarang aku mau gas yang goreng nih guys nah yang goreng ini aku udah pernah coba dan bener di luar ekspetasi banget karena aku pikir dia ini walaupun mie nya di oven gitu kan bentuknya tuh kayak mie biasa gitu kan mie instan cuman yang ini ternyata dia mie nya typical mie spagetti nah yang tadi aku bilang nih dia kalau pake saus bolognese ataupun saus-saus spagetti gitu dia mungkin akan lebih dapet lebih enak jadi kita langsung coba aja ya guys ya nih seperti biasa ini buat kamu pertama nih wah wuss bismillahirrohmanirrohim ya kalau dia rasa gula gula ya gula sultan kalau menurut aku pribadi bener sih dia kurang di finishing aja jadi untuk terakhirnya harusnya dia kalau misalkan ada bumbu ini ya sorry bawang gorengnya ini pasti akan beda kalau ini yang goreng ini menurut aku dia rasanya pas masuk mulut itu kayak kamu makan bihun kayak makan bihun goreng karena kan emang tekstur ya tekstur dan typical mie nya ini kan dia typical mie yang kecil ya lembut itu dia ketika masuk mulut dikunyah sampai kunyian akhir itu dia kayak kita makan bihun cuman bedanya dia lebih tebel ya kalau ini lebih pedas pedasnya dapet pas kalau bertaku ya daripada yang kuat tadi cuman harusnya ekspertasi gue dia ini ada ini saus bolognese atau apa gitu kan ya kayaknya lebih mantep deh cuman kalau dimakan kayak gini aja sih satu lagi nih kayaknya buat kamu yang biasa makan mie instan pake nasi gak cocok ini gak cocok ya dia lebih buat ke digaduk gini makan cuman mie aja gitu ya habisin guys habis nah oke itu tadi dia aku udah cobain dua mie oven pertama di Indonesia ya dia mie nya tuh di oven gak digoreng ya dan dia punya moto pertama di Indonesia oke oke guys dan kalau menurut aku pribadi ya dia kalau dimakan sama nasi gak cocok ya dia lebih cocok digaduk atau makan mie nya aja dan ini aku baru beli di Indomaret ya gak tau di Alfamart ada apa enggak ya ada atau enggak aku gak tau dan laris banget harganya murah banget guys berapa coba coba aku kira tuh pertama harganya sampai 5 ribu atau 5 ribu ke atas kan ternyata harganya 2.500 guys wow ini bener-bener hemat banget buat anak kos kayaknya pas banget ya oke sekali lagi ada mie oven ya yang hijau ini kuah dan yang orange ini goreng ya itu pun aku belinya terpisah karena emang bener-bener stoknya tuh cepet habis ya untuk yang kuah sama yang goreng harganya sama 2.500 rupiah aja langsung aja guys ke Indomaret buat kamu yang pengen coba yang penasaran dan aku hasil nilai ya kalau aku pribadi keduanya nilainya 7,5 dari 10 oke oke ya dan ini buat kamu kayaknya yang lagi diet cari makanan yang gak digoreng ya healthy food gitu bisa karena dia di oven kan ya gak digoreng ya oke guys terima kasih ya akhirnya aku udah review untuk mie ovennya di episode kali ini dan aku mau ngucapin thank you banget sekali lagi untuk yang udah subscribe ya sampai channel TAPON POV ini udah sampai 2.000 lagi subscribernya thank you guys thank you thank you jangan lupa untuk tetap share ke semua social media dan juga ke teman-teman kamu ya oke dan silahkan komen kalau ada makanan yang perlu follow review dan for your information sekali lagi untuk yang punya usaha di bidang kuliner mau direview mau dibantuin promo bisa langsung komen di bawah ya komen di kolom komentar oke dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa semoga ibadahnya lancar sampai hari kemenangan tiba oke finally Fala harus pamit dari Tata Wong Vlog thank you buat kamu yang udah nonton dan pantengin video ini sampai akhir kita ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye ciao